Intro Kasus pengenean yang diduga dilakukan oleh oknum anggota paspam pras terhadap warga Acah mendapat sorotan dari Panglima TNI Laksamana Yudho Margono Ia menegaskan akan mengawal kasus tersebut agar pelaku dihubung berat Panglima TNI bahkan tak segan meminta agar pelaku dihubung mati Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wijayono dalam keterangannya pada Senin 28 Agustus 2023 Ia mengatakan bahwa Panglima TNI prihatin terhadap kasus ini Julius menyebut Laksamana Yudho meminta agar pelaku dihubung berat maksimal hukuman mati dan minimal hukuman sumber hidup Selain itu, oknum yang bersangkutan juga pasti akan dipecat dari TNI Karena sudah melakukan tindak pidana berat dengan melakukan perencanaan pembunuhan Meski begitu, saat ini pelaku pembunuhan dengan penyiksaan yang diketahui berinisial perangka RM itu masih ditangani oleh polisi militer Kodam Jayakarta atau Pemudam Jaya Kemudian Pas Pempres, Meijen Rafael Granada mengatakan pihak perwenang itu masih melakukan penyelidikan terhadap lukaan adanya keterlibatan agota Pas Pempres dalam tindak pidana penganian tersebut Rafael memastikan pihaknya akan memberikan sang setegas jika perangka RM terbukti melakukan dugaan penganian dan penculikan itu Diketahui warga asal desa Monkelayu, Kecamatan Gandamura, Kabupaten Biroen Aceh, Imam Masyikur tewas karena penganian Pihak yang melakukan penganian tersebut diduga adalah oknum anggota Pas Pempres Berdasarkan pengakuan keluarga sebelum tewas, Imam sempat menelpon keluarga dan meminta dikirimi uang sebesar 50 juta rupiah pada 12 Agustus lalu Uang itu pun akan diberikan kepada orang yang telah menculiknya Sebab jika tidak terduga pelaku yang juga berada di balik panggilan telepon itu mengancam akan membunuh Imam Karena keterbatasan ekonomi, keluarga pun tak bisa menyanggapi permintaan tersebut Hingga pada akhirnya pada 24 Agustus, keluarga mendapat kabar bahwa Imam telah meninggal dunia Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya